Liburan musim panas ini, Gubernur dan Departemen Pendidikan Negara Bagian di seluruh Amerika Serikat memiliki pekerjaan rumah berat. Mereka harus menentukan kesiapan pembukaan kembali sekolah untuk tahun ajaran musim gugur mendatang yang dimulai pada September. Awal Juli, Presiden AS Donald Trump dan Menteri Pendidikan AS Betsy DeVos menuntut sekolah untuk beroperasi tatap muka penuh pada tahun ajaran mendatang. Tuntutan ini ditentang asosiasi pengajar. Epidemiolog menekankan pentingnya peninjauan khusus berdasarkan wilayah. Untuk sementara, 40 negara bagian memberikan kewenangan kepada masing-masing distrik sekolah untuk menentukan pembukaan kembali sekolahnya. 5 negara bagian memutuskan untuk membuka untuk kelas tatap muka dan 5 lainnya kelas hybrid, tatap muka dan online. Jajak pendapat Reuters Ipsos menunjukkan hanya 1 dari 4 orang tua di AS yang merasa aman jika sekolah dibuka kembali pada tahun ajaran mendatang. Dengan lebih dari separuh, pendukung Partai Republik merasa aman dan hanya 10 persen dari pendukung Partai Demokrat yang merasa aman. Kekhawatiran utama adalah kemungkinan anak-anak menjadi pembawa virus dan menularkannya kepada populasi yang lebih rentan COVID-19 ketika mereka pulang ke rumah. Perdebatan untuk membuka kembali sekolah juga dialami diaspora Indonesia yang menjadi orang tua di Amerika. Foni dan keluarganya tinggal di Atlanta di negara bagian Georgia yang melihat pelonjakan kasus positif setelah pembukaan kembali yang dinilai terlalu awal. Kita tuh kemarin diajak untuk voting dan kayak board meeting gitu ya, disitu county-nya ini memutuskan untuk restart school gitu ya, open school-nya gimana plannya. Tapi anyway, walaupun itu sudah diumumkan seperti itu, pasti ada kemungkinan perubahan lagi, either akan dibikin full virtual, karena dilihat dari kondisinya disini. Sementara di daerah Seattle, negara bagian Washington, keputusan pembukaan kembali sekolah diserahkan kepada orang tua. Kita lihat tiga bulan, mungkin tiga bulan ini, dengan survei, dengan anak-anak, tapi kelihatannya orang tua masuk konsum juga dengan tandanya itu. Yang kita nggak sesuai dengan sekolah, mungkin kita dikasih kebebasan juga ya, untuk memilih mungkin full time homeschooling misalnya gitu ya. Bagi orang tua dengan anak yang berusia lebih muda, kedisiplinan anak jadi masalah utama. Sebagai imigran, ada tentangan tersendiri mendampingi anak-anak mereka bersekolah dari rumah. Gimanapun aku bukan native speaker gitu, jadi kadang-kadang kalau ada term-term mereka kayak art language atau apa, apaan ini memang nggak tahu gitu ya. Jadi yaudah, tapi insya Allah, alhamdulillah pasti anak-anak cari tahu gitu sendiri. I think that's a good thing juga sih. Asosiasi Pengawas Sekolah AS memperkirakan butuh dana sedikitnya 1,7 juta dolar Amerika untuk pembukaan kembali satu distrik sekolah dengan 3.600 siswa. Pembengkakan dana ini digunakan untuk memperbanyak armada bus sekolah dan penyediaan sarana disinfektan di sekolah. Dari Washington DC, Virginia Gunawan dan tim VOA. Dari Washington DC, Virginia Gunawan dan tim VOA.